Intro Puluhan petani jeruk di Sulawesi Tenggara diajarkan cara beli daya jeruk agar menghasilkan pandan yang lebih baik di Gantar Balai Pengajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Sabtu Pagi Puluhan petani jeruk mendapatkan pelatihan, pintik di kantor balik jesterok kerjasama dengan kantor BPTP Sulawesi Tenggara Sabtu Pagi Para petani diajarkan cara bercocok tanam dan budidaya tanaman jeruk sehingga menghasilkan pandan yang baik Sulawesi Tenggara terkenal dengan jeruk siumpu hingga ke berbagai daerah di Indonesia Mempertahankan budidaya jeruk siumpu, Kepala Balai Gesro Harwanto mengharapkan petani lebih mengetahui cara merawat baik dari hama maupun pupuk yang digunakan Dalam rangka untuk membangkitkan semangat petani kita, memberikan pengetahuan ke petani kita maka hari ini kita mengadakan bimbingan teknis untuk kialan jeruk harapannya adalah hari ini mulai menumbuh kembangkan kawasan-kawasan baru jeruk yang ada di Sultra ya khususnya sehingga dari waktu ke waktu harapan kita pengembangan jeruk semakin masif di masyarakat Para petani diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu mereka agar panen dapat memuaskan Kemudian juga pengalaman, sering pengalaman pada petani terutama jeruk yang ada di Sulawesi Tenggara bagaimana bisa nanti meningkatkan produktivitas tanaman jeruknya karena selama ini untuk teknologi jeruk itu sendiri di Sulawesi Tenggara masih sangat minim Petani diharapkan dapat merubah pola perawatan dan budidaya tanaman jeruk serta mengenali dan mengatasi hama penyakit Dari Kendari Febronotame yang Ainyus memberitakan Terima kasih sudah menonton!